Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Di video kali ini saya mau bikin Camilan dari tepung yang sangat simple Dan sederhana Ini sudah saya siapkan semua bahannya Ini ada santan 1 liter Kekenteraan sedang Saya ambil dari 1 butir 1 butir kelapa Lalu ini ada Tepung kanji 200 gram Tepung terigu 100 gram Gula pasir 3 sendok makan Garam Setengah sendok makan Jadi ini nanti memang saya bikin asin aja Cuma sedikit aja manisnya Untuk penyedap aja ya rasa manisnya Nah ini caranya juga sangat mudah Cukup dengan kita campur aja Bahan-bahannya ini Dari tepung kanji Saya masuk bahan semua Gula pasir Tepung terigu Serta garamnya Lalu ini diaduk Dicampur dulu Nah setelah tercampur Saya akan masukkan santan Sedikit-sedikit Sambil diaduk-aduk Ini santannya matang ya bunda Santan matang yang udah dingin Dan saya rebus Saya tambahkan daun pandan ya Jadi aromanya kurih Daun pandan Nah ini kita Aduk-aduk dulu Tambahkan sedikit lagi Kita larutkan dulu tepungnya Ini saya siapkan Saringan dulu Adonan kita saring Biar Tidak ada yang menggumpal ya Tepungnya Faktur adonannya Encer seperti ini Tapi meski encer seperti ini Ini nanti Kalau matang Dia akan kenyal Selanjutnya Saya akan siapkan Loyang untuk mengukusnya Nah selanjutnya Untuk loyang mengukusnya Saya menggunakan Loyang ukuran 20 x 20 ya bunda Ini nanti Nanti gak akan penuh Sebenarnya Setengahnya aja Nah ini udah Saya siapkan Pengukusannya Saya pakai pen Produk dari Stain Jokweer ya bunda Ini udah saya Rebus air Udah mulai mendidih Airnya seperti itu Karena pennya ini Udah semungkapi Sarangnya juga Untuk Mengukus Memang bawaannya Ya bunda Cantik banget Dari stainless Dan Ini Tebel banget Dan pennya ini Ukuran 32 cm Ya bunda Jadi muat Untuk mengukus Banyak matang Lalu loyang Saya taruh Di atas Sarangnya ini Selanjutnya Adonan Saya ambil 300 ml Setiap lapisannya Saya masukkan 300 ml Terlebih dahulu Lalu Ini akan Saya tutup Dan ini Sudah lengkap Dengan tutup Kacanya Tidak perlu Kita alasi Dengan kain Karena Uapnya Tidak akan Netes Di kue Ya bunda Ini dikukus Selama kurang lebih 6 menit Lapisan pertama Lalu Saya lanjutkan Untuk lapisan kedua Saya masukkan 300 ml Tapi sebelum Dimasukkan Adonan harus Diaduk-aduk Biar endapannya Tercampur Yang di bawah Nah ini Sudah mengeras Lagi ya Pastinya Bunda Uapnya itu Keluar dari atas Seperti ini ya Dari Pegangannya Jadi Aman sekali Tidak ada Yang menetes Sama sekali Di Kuenya ya Lalu saya Masukkan lagi Ini yang kedua Kainya Nah ini Sudah mengeras Lagi Saya akan Tuang kembali Ini yang terakhir Ya bunda Lalu Ini dikukus Selama 15 menit Biar tanah ya Nah setelah Dikukus Selama 15 menit Lagi Seperti ini Sekturnya Selanjutnya Saya akan Padamkan api Ini nanti Kalau dingin Dia akan Rata Sendiri ya bunda Meski Kita Panaskan Lama Ini Airnya itu Masih banyak Bisa dilihat Nah Seperti ini Masih banyak Banget kan Jadi Apet juga Kalau pakai Telefon produk Pencokweir ini ya Ini udah Padam aja Masih mendidih Karena Pennya ini Benar-benar Panas Selanjutnya Saya dinginkan dulu Kalau udah dingin Kita potong-potong Nah selanjutnya Saya akan Bikin Untuk Kuah gula merahnya Disini Sudah saya Siapkan Gula merah 200 gram Lalu Saya tambahkan 1 sendok makan Gula pasir 1 lembar Daun pandan Sedikit Garam Santan 500 ml Ini saya Nyalakan Api Dan dimasak Sampai Mendidih Serta gula larut Selanjutnya Biar Kuah gula merahnya Kental Ini saya Siapkan 1 sendok makan Penuh Tepung Maizena Saya larutkan Dengan Sedikit air Lalu Ini saya Masukkan Sekalian Lanjut Ini dimasak Sampai Mendidih Dan gula larut Dan untuk Merebusnya Disini saya Juga Menggunakan Pen Dari produk Stain Jokwer Ukuran 18 cm Dilengkapi Tutup Kacanya Juga Ini bisa Juga Untuk Bikin Bolu Serang Semut Bika Ambon Pokoknya Bermangkuat Banget Ya Bunda Nah Ini Mulai Mendidih Dan gula Sudah Larut Karena Saya Aduk Aduk Terus Nah Daun Pandan Sudah Sudah Wangi Banget Bunda Sudah Keluar Nambah Kurih Sudah Cukup Sudah 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 Kuah Kula Merah Ini Akan Saya Saring Terlebih Dahulu Selanjutnya Kue Tupung Atau Kue Talam Kurih Ini Akan Saya Keluarkan Dari Loyang Seperti Ini Aja Kita Iringkan Dulu Sedikit Kita Regangkan Lalu Dia Akan Tergelincir Seperti Ini Sendiri Selanjutnya Akan Saya Balik Lalu Ini Bisa Dipotong Potong Selanjutnya Saya Potong Ini Tuko Saya Alasi Dengan Plastik Ini Saya Tuh Dulu Jadi Dua Bagian Kuenya Itu Lembut Sedikit Kenyal Pokoknya Mantap Banget Juga Cajikan Dengan Kuah Gula Merah Wow Mantap Banget Besar Kecilnya Disesuaikan Selera Ya Ini Meski Saling Kita Tumpang Dini Seperti Ini Tidak Akan Lengket Tetap Mudah Dilepas Satu Sama Lain Ya Ini Bunda Jadinya Banyak Banget Ya Seperti Ini Untuk Ukuran Motongnya Disesuaikan Selera Aja Tidak Harus Sama Misalnya Kayak Yang Saya Potong Ya Seperti Ini Wow Penyal Bunda Untuk Menu Takjil Puasa Untuk Ide Jualan Cocok Banget Mantap Banget Kita Siram Dengan Gula Merah Wah Gula Merah Tambah Mantap Seperti Ini Silahkan Dicoba Ya Bunda Terima Kasih Sudah Selalu Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Subscribe Untuk Ikuti Resep Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Ini Itu Lembut Empuk Kenyal Seperti Ini Three Four One One Yes 일 Two One